musik time assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama alfa hari ini kita akan masuk ke sub selanjutnya pada gelombang bunyi yaitu gejala gelombang bunyi tapi disini udah aku kasih 7 gejala gelombang especially gelombang bunyi ada 7 yang aku tulis yang pertama adalah pemantulan atau refleksi kita udah belajar pada bagian manfaat kemarin ada sonar atau ultrasonografi jadinya ultrasonic yang digunakan untuk menghitung kedalaman laut itu sebenarnya aplikasi dari pemantulan gelombang bunyi jadi gak akan aku bahas untuk selanjutnya ini kemudian ada pembiasan gelombang bunyi itu juga gak aku bahas karena gak ada hitungannya bisa dihitung sih cuma gak ada di sub pada anak SMA gitu ya kemudian ada interferensi gelombang bunyi untuk interferensi actually sama kayak kalian ngebahas gelombang mekanik jadi kalian jumlahin seperti biasa bentuk dari gelombangnya kayak gitu tapi gak akan aku bahas lebih lanjut kemudian ada difraksi juga pelenturan gitu ya pelenturan juga tidak akan aku bahas nah kita akan membahas lebih banyak di 5, 6, 7 resonansi pelayangan bunyi efek doppler apa bedanya sama nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu ya tapi sebelum itu kita akan ngebahas tentang contoh soal ini dia contoh soalnya ada soal teori gitu ya siapa tahu keluar di ujian kalian sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut ya dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan gelombang bunyi adalah oke kita akan bahas satu persatu dapat merambat dalam ruang hampa ya salah ya karena dia kan gelombang mekanik gelombang mekanik itu butuh medium yang kedua merambat dengan lurus dalam medium yang berbeda oke ini juga salah ya karena kan tadi si gelombang bunyi itu bisa mengalami refraksi ya atau pembiasan jadi pada medium yang berbeda kecepatannya akan berbeda efeknya akan mengubah rambatannya gitu ya so kita lanjut mengalami refraksi jelas bisa difraksi bisa interferensi bisa ya jadi jawabannya adalah 3, 4, 5 oke itu dia deh gampang ya kita akan lanjut langsung ke yang kelima tadi ya sifat kelima yaitu resonansi ya apa sih itu resonansi kalian pasti pernah dengarkan kata-kata resonansi iya resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar kenapa bisa ikut bergetar gitu ya kalau dulu waktu SDA atau SMP dicontohinya kalau anak lagi gerak jalan di jembatan mereka harus bubar dulu sebelum melewati jembatan itu kenapa? kalau mereka melewati dengan gerak jalan bisa jadi jembatan akan roboh atau runtuh karena frekuensi alami dari jembatan itu sama dengan frekuensi yang dilakukan oleh hentakan kaki si orang yang gerak jalan gitu ya nah makanya mereka harus bubar dulu sebelum ke jembatan so apa sih syarat resonansi itu? syarat resonansi yang pertama adalah frekuensi sama jadi tadi aku bilang ya frekuensi alami benda itu sama dengan frekuensi alami benda yang satunya berarti itu bisa terjadi resonansi atau frekuensi satu benda itu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain jadi dua frekuensi alami atau tiga kali frekuensi alami itu bisa ya ini juga contoh yang mengakibatkan misalkan gedung yang tinggi banget kok bisa runtuh sih karena adanya gempa gitu ya nah gempa itu kan sebenarnya basicnya adalah gelombang ya jadi walaupun ini bukan gelombang bunyi sih tapi kita gak lagi ngomongin resonansi gak apa-apa ya jadi misalkan ada gelombang yang datang jauh gelombang gempa gitu habis itu frekuensi alami dari gelombang gempanya sama dengan frekuensi alami si gedung efeknya si gedungnya akan goyang dan ikut bergetar nah karena ikut bergetar maka dia akan roboh gitu ya makanya ya untuk kalian yang mau belajar teknik material nanti pasti kalian juga belajar kayak gini oke kita akan lanjut ya resonansi tadi gimana cara mengukurnya nah salah satu tujuan eh tujuan salah satu alat yang menggunakan prinsip resonansi itu adalah tabung resonansi bentuknya kayak gini jadi ini adalah tabung resonansi jaman dahulu kala ya jaman aku masih SMA tapi sekarang sudah berubah lebih modern seperti ini jadi kalau yang lama itu pakai air ya takutnya tumpah-tumpah gitu ya nah kalau yang ini kita udah pakai udara ya tidak pakai air lagi oke kemudian tujuannya tabung resonansi ini apa salah satunya adalah untuk mengukur kecepatan bunyi di udara nah jadi nilai 340 pada pipa organa atau pada tabel kita sebelumnya itu salah satunya cara nyarinya pakai tabung resonansi gitu ya oke kita akan langsung ke tabung resonansi perhitungannya resonansi pertama akan kita dapetin kalau misalnya pakai tabung resonansi yang lama gitu ya disini berarti ada tabung panjangnya adalah L1 maka kita akan dapat ini udara set masuk gitu ya berarti mantul gitu ya seperti ini artinya dia 1 per 4 gelombang ya panjang gelombang gitu so kita dapet L nya sama dengan 1 per 4 lambda gitu ya jadi kalau kita ingat lambda itu V per F gitu ya kita dapetin F nya adalah 1 per 4 V per L alias ini kita anggap resonansi pertama boleh aku tulis R1 sama dengan 1 per 4 V per L ya oke kita langsung ke resonansi yang kedua biar gak lama berarti ini kita dapet seperti ini nambah setengah gelombang standar so kita dapetin 3 per 4 lambda jadi kita punya L nya itu 3 per 4 lambda kemudian lambdanya sama V per F so we got F nya adalah 3 per 4 V per L ya atau ini adalah R2 nya nah kalau kalian lihat disitu ya ini sebenarnya rumusnya sama kayak apa sih? ya sama persis kayak pipa organa tertutup ya pola seperti POT jadi untuk rumusnya kita bisa pakai sama kayak POT cuma kita edit sedikit gitu ya dimana Rn itu adalah frekuensinya actually gitu ya sama dengan 2n-1 kalau n nya R1 itu sama kayak F0 di POT R2 berarti kayak F1 dan seterusnya per 4 V per L ya ini keterangannya hati-hati gitu ya yang penting pokoknya kalau resonansi pertama kayak nada dasar resonansi kedua kayak nada atas pertama kayak gitu dan naik seterusnya kalau kalian lupa gambar aja gitu ya oke ini dia contoh soalnya adagarputala dengan frekuensi 128 Hz diketarkan dekat dengan tabungnya dia isi air ya oke diketahui kecepatan bunyinya 320 jarak permukaan air dan ujung tabung agar terjadi resonansi pertama nah kalian ingat kalau resonansi pertama itu sama kayak F0 pada POT ya kita akan jawab dulu F nya adalah 128 gitu ya kemudian ada V nya itu 320 dan yang ditanya adalah si L nya untuk resonansi pertama nah kita jawab aja resonansi pertama berarti sama kayak 1.4 V per L ya oke 1.4 V per L ini F nya berapa sih? 128 gitu ya V nya 320 tinggal masukin aja gitu ya 4 sama 3 20 80 gitu ya 80 sama 1 lapa 28 bisa kita coret juga gitu kita bagi 8 ini 10 ini kita bagi 8 berarti 1 6 10 sama 16 bagi 2 lagi 5 per 8 5 bagi 8 adalah berapa guys? 6 0,6 ya oke itu jawabannya A yeay ini dia oke so kita dapet ini ya tapi harus hati-hati ini centi-centi-centi maka dikali seratus oke so itu tadi tentang resonansi actually kalau tabung resonansi itu sama persis kayak POT jadi kalian dalemin aja yang POT maka resonansi akan ngikut ya habis ini kita akan masih ngebahas bahasan kita nomor 6 sama 7 di gejala gelombang bunyi so stay tune terus di channel Aufa ya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati